Pemirsa banjir bandang akibat luapan sungai di kecamatan Pidi Aceh menyisakan kerusakan di permukiman warga. Warga diminta waspada jika banjir bandang susulan kembali terjadi. Usai diterjang banjir bandang akibat luapan sungai Krueng, Peunalom, material lumpur dan pohon menumpuk di permukiman warga di kecamatan Tangse, Aceh, Pidi. Air bercampur lumpur masih menggenang di lingkungan rumah warga dan belum dapat dibersihkan. Sejumlah rumah warga rusak akibat diterjang banjir bandang. Banjir bandang yang menerjang kecamatan Tangse, Kepupaten Pidi Aceh ini terjadi pada Jumat malam. Di kecamatan Tangse terdapat empat lokasi yang terdampak di antaranya Peunalom 1, Peunalom 2, Layan dan Pulau Masjid. Meski permukaan air sungai telah surut, warga diminta untuk waspada jika hujan kembali turun yang mengakibatkan terjadi banjir susulan.